Intro What's up guys, thank god it's Monday Di tanggal 29 Agustus 2022 ini Nah seperti biasanya nih guys, share button bakalan ngasih kamu informasi terupdate seputar game Nah kira-kira di hari pembuka minggu kamu ada info menariknya apa ya? Yuk langsung aja kita ke berita pertama Seri Resident Evil di Netflix Setelah mendapatkan ulasan yang kurang baik dan cukup beragam akhirnya dibatalkan setelah satu season Deadline melaporkan bahwa Netflix tidak akan memperbarui adaptasi mereka dari seri horror survival Capcom tersebut Yang telah menayangkan 8 episode season pertama pada tanggal 14 Juli kemarin Meski film ini memulai debutnya pada posisi spool besar, seri ini dengan cepat turun dari posisinya atas tanggapan dari para penonton Seri Resident Evil di Netflix sendiri mengisahkan sebuah cerita original yang bertempat dalam dunia Resident Evil Dalam timeline alternatif ini, Umbrella Corporation telah mendirikan New Raccoon City di mana Albert Wesker dan dua putrinya Jet dan Billy pindah ke kota tersebut Seri ini mengikuti dua buah timeline, yakni timeline pada New Raccoon City dan 14 tahun kemudian setelah T-Virus menghancurkan populasi umat manusia Mungkin karena seri ini tidak mengikuti cerita asli game Resident Evil, makanya nih guys para gamers jadi kurang tertarik sama filmnya kali ya Yuk lanjut aja guys kita ke berita kedua Beberapa bulan mengikuti perilisan Steam Deck Permintaan untuk handheld gaming PC ini meningkat secara drastis Melampaui ekspektasi dari Valve Dalam respon ini, pihak perusahaan kini mengungkapkan bahwa mereka tengah memikirkan untuk membuas penerus dari perangkat tersebut Belum lama ini, Valve telah merilis booklet setebal 50 halaman mengenai Steam Deck Dimana terdapat sebuah bagian yang ditunjukkan oleh AdWario64 Yang bernama The Future More Steam Deck More Steam OS yang ada di dalam bagian buku tersebut Valve sendiri mengungkapkan rencana mereka untuk mendukung Steam Deck selama beberapa tahun ke depan Melalui versi hardware dan software baru Selain itu, Valve sendiri akan menggunakan berbagai feedback yang mereka dapatkan untuk membangun Steam Deck berikutnya Sehingga dapat menghadirkan pengalaman terbaik untuk para gamers Disebutkan juga bahwa Valve akan belajar dari komunitas Steam mengenai penggunaan hardware mereka Dan membangun versi baru yang lebih terbuka dan lebih dapat diandalkan dibandingkan Steam Deck pertama Wah Steam Deck generasi selanjutnya bakalan lebih keren lagi dong pastinya ya guys ya Lanjut berita ketiga Nintendo kembali mengabarkan bahwa mereka saat ini tidak memiliki rencana untuk menaikan harga konsol hybrid mereka Sony menyebutkan pada hari sekemarin bahwa mereka telah membuat sebuah keputusan yang sulit Yakni menaikan harga konsol PlayStation 5 mereka di sejumlah wilayah termasuk Eropa, Jepang dan juga Indonesia guys Pesaingnya Microsoft langsung mengabarkan bahwa mereka tidak memiliki rencana untuk menaikan harga konsol Xbox Series X Maupun Series S mereka Dan Nintendo kembali menegaskan bahwa mereka juga tidak memiliki rencana untuk menaikan harga konsol mereka Presiden Nintendo Furukawa pada bulan Juni kemarin berkomentar bahwa mereka saat ini tidak memiliki rencana untuk mengubah harga konsol mereka karena inflasi Dan meningkatnya harga produksi di setiap negara Oleh karena itu Nintendo akan melakukan pendekatan secara hati-hati pada strategi harga mereka Meski harga terakhir yang dikeluarkan oleh konsumen selalu ditentukan oleh pihak retail Nintendo untuk saat ini tidak memiliki rencana untuk meningkatkan harga konsol mereka Pada awal bulan ini juga Nintendo telah mengklaim bahwa mereka tidak memiliki rencana untuk menaikan harga Switch mereka di Jepang Terlepas melemahnya nilai tukar yen Ia menyebabkan perusahaan teknologi lainnya seperti Apple menaikan harga mereka di Jepang Wah Nintendo emang paling mantep deh ya Juara pokoknya deh Lanjut guys berita keempat Sebuah logo yang bertuliskan Xbox Game Pass Friend and Family Dikabarkan telah ditemukan Yang mengindikasikan bahwa layanan Family Plan untuk Xbox Game Pass akan segera hadir Logo ini ditemukan oleh seorang pengguna Twitter bernama At Alumia Underscore Italia yang berhasil mendapatkan dari back-end Xbox Pada awal bulan ini Microsoft sendiri mengumumkan bahwa mereka tengah melakukan pengujian untuk Tayar baru di Xbox Game Pass Ultimate di Irlandia Dan Columbia yang mengizinkan para pemiliknya untuk membagi membership mereka dengan sejumlah pengguna lainnya Dan tampaknya tayar tersebut akan bernama Xbox Game Pass Friend and Family ketika dirilis nanti Namun tampaknya skema ini lebih mahal dibandingkan Xbox Game Pass Ultimate ketika Tayar ini muncul untuk komunitas Xbox nantinya Nantinya nih guys Para pengguna layanan ini akan dapat akses untuk menambah hingga 4 orang Dalam subscription mereka Dengan semuanya memiliki akses unik mereka sendiri ke game-game yang ada di Xbox Game Pass Ultimate Termasuk konten dan keuntungan lainnya Nah berita terakhir nih Discord telah menjadi sebuah aplikasi yang dominan untuk berkomunikasi di platform PC Dengan para pemain game dapat menggunakan teks atau audio untuk berbicara dengan teman mereka Dan sejauh ini Discord telah menjadi sebuah keharusan Dimana para pemain konsol juga mulai mengizinkan implementasi Discord Untuk berkomunikasi cross platform PlayStation sendiri cukup lamban dalam mengambil langkah tersebut Namun hal ini akan segera berubah Dimana terdapat sebuah laporan bahwa Discord akan hadir di PS4 dan PS5 Laporan ini mengklaim implementasi Discord di konsol PlayStation akan segera hadir Untuk jendela perilisannya disebutkan dalam beberapa bulan mendatang Dengan tanpa tanggal perilisan yang pasti Hal ini berarti para pemain PS5 dan PS4 dapat berinteraksi dengan pemain di PC Atau bahkan Xbox melalui Discord pada akhir tahun 2022 Atau lebih awal lagi atau mungkin juga awal tahun depan Alasan yang lebih spesifik mengapa masih belum terdapat tanggal perilisannya adalah Pengembangan Discord untuk PlayStation saat ini tengah berada dalam pengujian Dan untuk pengembangannya sendiri disebut berjalan dengan baik Namun masih belum selesai Jangan lupa di subscribe guys Di like dan di komen Happy gaming, happy life Bye-bye Sub indo by broth3rmax